Masuk informasi yang pertama ada tanya dari Iwan Fals yang menghibur para penggemarannya dalam sebuah rangkaian konser yang kini tengah dijalannya. Iya oke, dan bagaimana kemerlihan acara dan juga antusiasmennya di dalam konser tersebut? So, ini dia. Iwan Fals tentu bukan apa baru di dunia musik tanah air. Menggelar konser bertajuk Pelangi Biru, Iwan Fals sukses memanaskan OI yang telah datang dan menyaksikan langsung konser tersebut. Lalu bagaimanakah konser kali ini bagi Iwan Fals, para pendukung acara dan OI yang telah datang? Banyak tontonan Saya pernah ke Palu waktu itu, pinggir laut, saya sama Cikal. Lagi jalan pinggir laut, tiba-tiba ada pelangi pinggir laut. Kita begitu antusias banget, itu bagus-bagus, semua berhenti, tiba-tiba lari aja ke pinggir pantai. Pulang ke Jakarta, setelah beberapa waktu kemudian, Cikal bikinin konser pelangi. Saya ingin, 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 ingin ngomong, kalau pelangi itu kan jujur banget ya. Ya, ya, indah. Sulit untuk ngomong indah itu apa, itu susah. Paling kita gado-gadoin aja, cari merah tuh adalah. Tapi ya, ya udah, ya udah. Kita bikin tujuh konser dari warna pelangi. Itu aja. Jadi, saya melihat konser ini betul-betul satu konser yang mencerminkan pelangi yang tadi Bang Iwan bicarakan. Dan, ya memang warna-warni itu semuanya perwakilan jiwa manusia itu ada. Semua warna yang diomongkan dalam konser ini tuh ada, ada, ada banget. Kayak biru kan cenderung tenang ya, kalem gitu ya. Terus ramah, terus ada kesan pemurung juga. Itu, ya, di biru. Macem-macem, tergantung kita lihat dari psikologi, seperti lihat, mau lihat dari filosofi warna itu sendiri gitu kan. Bahwa, eh, lu lihat pelangi dong, belajar dari pelangi dong. Dia macem-macem warna, tapi kok akur aja gitu. Nggak ada apa, nggak ada matai, nggak ada. Dia memang pelangi bukan manusia, tapi kan merah, jingga, kuning, hijau. Itu kan tetap harmoni gitu. Aku melihat bahwa Mas Iwan ini adalah tokoh yang sangat konsisten bermusik. Dan sudah sangat nyaman dengan fase kehidupannya saat ini, sampai bisa membuka pintu rumahnya untuk sekian banyak orang. Mas Iwan juga memegang satu tanggung jawab untuk melihat orang-orang yang memberikan energi ini kepada dia. Mas Iwan memberikan energi ini juga kepada orang-orang ini, bahwa masih ada harapan hidup di Indonesia. Itu keringgangan, orang-orang yang cinta itu. Ada semuanya, dalam sesuatu banyak lagu. Dari tema lagu-lagu, mencermuikan itu sangat hijau sekali. Tapi saya merasakan itu pasti. Konser pelangi Iwan Fals. Wow banget! Terima kasih. Terima kasih. Wow banget! Serpihan surga. Konser Iwan Fals. Wow banget. Wow banget. Pasti wow banget. Namanya Iwan Fals, ya kan? Ini yang merupakan rangkaian konser ya, Bimo. Yang sekarang kan konser biru. Sebelumnya juga udah dilaksanakan dua konser. Merah sama hijau. Uninya gak ada ya? Iya, kemana ya? Karena yang merah ya, bisa. Yang hijau meletus kayak kataan kuno. Tapi kalau kita bicara mengenai Iwan Fals sendiri, ya apapun yang dilakukan oleh Iwan Fals ini selalu fenomenal dan mampu menghibur. Bukan hanya satu kalangan, bukan hanya satu genre, bukan hanya satu skup. Tapi juga lebih general. Eke-nya lebih luas lagi skupnya. Luar biasa. Dari orang tua sampai anak-anak ya, Bimo. Ya, gak ada batasan ya? Gak ada batasan ya. Ya, tak.